co-host ya, Mas Ikno ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, baik. Tolong Mas Ikno dijadikan co-host atau host lagi. Co-host saja. Biar nanti kalau saya ini bisa beliau ini invite saya lagi. Sudah, Bro. Baik, terima kasih. Pak Komsa kasih Ibu dengan urusannya. Belum bisa join ya. Salam buat teman-teman semuanya. Baik, baik. Insya Allah. Kebetulan beliau tadi lagi ada acara juga kan dengan instansi di Jakarta online juga kalau nggak salah. Iya, kurang lebih begitu, Bro. Baik, kita mulai atau gimana ya? Tapi nanti in between kita ini ya, kalau nanti komat sholat asar di sini kita tinggal sebentar ya. Ya, 10 menit. Ada saya sama ada Mas Ikno, nggak apa-apa. Baik, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Mbak? Jelas, Bro. Jelas. Alhamdulillah. 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 Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa'ala alihi wa sahbihi jema'in. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimu salihat. Asyadu'ala ilahi lallahu. Ahdahullah syarikalah. Asyadu'a annam hammad dan abduh wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPLN PPNI Kuwait menjabat sebagai divisi hukum dan advokasi. Juga yang menangani tentang higher education. Teman-teman yang lama, kalau yang ini kita nggak usah membahas tentang higher education. Insya Allah. Itu mungkin asli saya, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, bekerja di sini sejak tahun 2009 di Kuwait. Jadi kita rekrutmen tahun 2008, 2009 ke Kuwait. Desember, tanggal 13 saya join di Kuwait. Akhir 2009, jadi musim dingin waktu itu. Kemudian sekarang, sampai sekarang, bekerja di Medical World. Di ruangan bangsal kalau bahasa kita Indonesia. Kemudian, kebetulan ya perkenalan lah. Sebenarnya saya kalau perkenalan diri itu lebih senang. Pekerjaan utama saya adalah Ketua Tamir Masjid Indonesia di Kuwait. Jadi pekerjaan sampingan sebagai perawat. Nah, itu mungkin perkenalan singkat. Menikah. Nah, ini sebagai intermezzo buat teman-teman semuanya. Mungkin ada TCC, ada Mas Danca juga di sini. Jadi saya datang dari tanah air dulu dalam keadaan single. Kemudian dipertemukan oleh Allah di sini menikah di Kuwait tahun 2012. Istri orang Depok. Bekerja juga di Kuwait di sini, di dental. Jadi mungkin teman-teman yang punya pengalaman di dental kemarin atau yang sudah di interview nanti mungkin bisa japri ke Bu Eka untuk minta nomor istri atau kami juga untuk diskusi tentang seperti apa sih misalnya bekerja di dental di sini. Kalau kita di Indonesia kan mungkin dental itu fokus bagi teman-teman perawat gigi ya. Kalau di Kuwait ya di postingnya setelah di sini di posting di bagian dental. Jadi belajar learning by doing lah. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah diamanahi sampai sekarang empat orang anak. Dan kebetulan mau pulang cuti ini dua hari lagi. Dua hari lagi pulang cuti ke tanah air. Itu mungkin sebagai perkenalan Bapak-Ibu semuanya. Saya diminta oleh Bu Sekjen dan Pak Ketua DPLN PPNI Kuwait untuk sharing pengalaman mengenai situasi bekerjaan di Kuwait. Coba saya share sedikit ini ya. kelihatan enggak di ini? Terlihat Pak. Kelihatan ya? Baik. Iya Pak, kelihatan Pak. Saya nanti seling-seling aja ya. Jadi bahasa Inggris, seling-seling bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Welcome teman-teman semuanya. Saya pengen ini dulu sebelum kita ini di sini. Pengen raise hand misalnya. Kira-kira teman-teman yang sudah ex-quiet di sini. Mohon maaf kalau boleh berkenan. Teman-teman ex-quiet. Ada teh Cici yang saya lihat tadi itu. Ada teh Sri Ani. Ada Bang Dancer. Ada lagi yang lain Pak, Bapak-Ibu? Silahkan dibuka open mic-nya. Oke Mbak Julia. Mas atau Mbak ini, Julia? Halo? Ada lagi yang lain? Silahkan Mbak Julia atau Mas? Cewek, cewek Pak. Mbak Julia, di Kuwait kerja di mana dulu? Mohon maaf. Oh di Royal Hayat. Oh oke, ex-Royal Hayat ya. Berarti kita pernah ketemu lah kayaknya. Pernah datang ke... Pernah ketemu ya? Insya Allah. Pernah, Abra'Allah. Pernah. Abra'Allah sudah pernah lihat face-nya. Baik. Atau ada teman-teman yang ex-bekerja di luar negeri, di tempat yang lain? Baik. Oke. Ada yang Raisi, ada beberapa orang. Ada Mbak Julia, ada Mbak Ria. Mbak Ria juga. Siapa lagi yang lain? Mohon maaf. Kita... Oke, teman-teman semuanya. Overview most common case in medical world. Jadi kalau di sini kita... Saya mohon maaf, saya fokus buat kita teman-teman mungkin yang... Belum berpengalaman atau belum pernah bekerja ke luar negeri. Kita mungkin... Jadi kalau di Indonesia itu mungkin world itu dikenalnya bilang bangsal ya. Ruang rawat inap gitu. Jadi kita... Di Indonesia itu ada memang surgical world, ada surgical atau bagian ruangan operasi, begitu post-off kayak gitu. Atau ada juga yang medical world. Yang case-case yang orang darah tinggi, penyakit gula, dan lain sebagainya. Itu bagian dia medical. Cuma di sini sering kita mention. We will mention this is medical world. Kalau surgical, in surgical side, we call it surgical world. Or other department. Barusan kalau matahari. Oh iya, iya, iya. Silahkan disilakan dilanjut ya. Baik kak atau mas Tigno nanti silahkan ini. Ini saya tinggal dulu bentar ya. Mungkin 5-10 menit sholat asar dulu sebentar. Ya silahkan bro. Terima kasih baik kak sudah diingatkan. Ya, iya. Kedengaran gak ada. Saya tinggal ya. Ya, iya bro. Saya close dulu aja ininya. Serinya. Mas Fran, apa kabarnya? Ada mas Fran kan? Baik. Ya mas Fran, kalau misalnya lagi free, boleh gak diisi sebentar sambil nunggu Kang Soehardi pulang dari masjid 10 menit aja. Sekedar yang apa aja gitu. Maaf ya. Ya, iya, iya. 10 menit aja sabil nunggu Kang Soehardi. Diisi bebas. Iya mbak. Atau mungkin teman-teman ada yang ditanyakan hal-hal yang umum. Soalnya saya sambil sambil dengan mengerjakan hal yang lain. Ini ada Pak Fran. Gak apa-apa ya sama mas Fran ya. Maaf mbak. Ini Zoom buat yang udah interview atau yang long interview? Buat semuanya mbak. Buat semuanya. Kita latihan bareng-bareng. Kebetulan besok itu kebetulan besok itu ada yang interview di Medical Watch. Jadi sambil reminder buat teman-teman memberikan kita memberikan semangat buat teman-teman yang besok mau interview. Jadi buat pemanasan lah intinya gitu. Jadi semuanya boleh join ya mbak ya. Kalau nanti misalnya ada yang mau rekaman buat informasi buat teman-teman ya. Ya beri aja ke saya ya. Buat yang mau rekamannya ya. Oke thank you mbak. Iya sami-sami mbak. Soalnya ini namanya Abidzar saya kira cowok. Itu nama anak saya. Iya iya gak apa-apa. Gak apa-apa ya mbak. Silahkan Ahlan. Pokoknya kalau kita ada Zoom dari PPNI kita akan selalu infokan di grup ya. Selain dari dengan yang emang khusus kelas dengan Pak Imam ya. Mungkin dari rekan-rekan sini juga ada yang join Zoom dengan Pak Imam yang lebih intensif ya. Jadi belajar persiapan interview sesuai dengan background pengalaman kerja masing-masing ya. Jadi dengan beliau insya Allah diarahkan lebih terfokus dan konsultasi juga free. Meskipun kelasnya berbayar ya. Kelasnya berbayar 350 ribu ya. Sekedar informasi ya. Boleh nanya privasi ke Bu Eka Ibu ini perawat di Kuwait juga. Iya iya mbak. Saya sekretaris PPNI Kuwait mbak. Ah masya Allah. Iya iya mbak. Silahkan kalau mau jabri gak apa-apa. Cuman ya kalau misalnya saya slow respon ya mohon dimaklumin tapi tetap saya balas ya meskipun saya telat balasnya. Gak apa-apa silahkan mbak. Bu Eka mohon maaf dipotong sebentar mbak Eka. Siap. Saya mohon izin mau live ada keperluan sebentar Bu Eka. Jadi saya tinggal ya. Maaf Bu Eka ya. Silahkan mas Janca. Silahkan mas Janca. Silahkan mas Janca. Silahkan mas Janca. Salam sehat ya. Mudah-mudahan. Sudah sampe kan? Sudah. 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 Mantap. Mantap ya. Insya Allah ketemu lagi. Badminton lagi yang di Kuwait ya. Kemudahan ada rezeki kesana lagi dan kita bareng-bareng kembali. Insya Allah insya Allah. Silahkan mas Janca. Silahkan. Terima kasih. Buat PBNI Kuwait yang mudah-mudahan adik-adik kita semua. Mudah-mudahan ya adik-adik kita terbantulah biar mereka bisa perangkat semua ke Kuwait. Ya. Kita semua berusaha karena pengen ada regenerasinya di MOH ya. Ya sayang. Kalau saya sayang gini Kuwait adalah salah satu negara tujuan terbaik buat perawat saya rasa saat ini. karena mereka berikan apresiasi yang besar buat perawat yang ada. Cuman di negara lain itu mungkin setara lah dengan Qatar gitu ya kan. Kuwait gitu. Buat menentang Kuwait Qatar masuk umbilan. Jadi sayang adik-adik kita ada kesempatan emas saat sekarang ini terlewatkan buat mereka. Jadi seoptimal mungkin semaksimal mungkin mudah-mudahan adik-adik kita bisa kesana gitu. Ya. Kalau misalnya mereka bisa seibu mudah-mudahan seibu bisa kita isi semua dari perawat Indonesia gitu ya. Amin ya. Insya Allah itu permintaan dari waktu jaman 2 tahun yang lalu kita sebenarnya PPNI sudah diskusi dengan Ibu Dubes ya. Sebenarnya pengen G2G ya waktu itu. Saya Pak Komsah dan termasuk Pak Soehardi ikut meeting di KBRI bersama Ibu Dubes menentukan apa-apa yang harus diimikan ya langkah-langkah yang buat rekrutmen yang buat G2G tapi ternyata sampai sekarang birokrasi di Indonesia mungkin yang belum bisa ini ya menjawab semua apa yang dimau dengan MOH Kuwait ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi. Jadi ya Alhamdulillah sekarang dengan bantuan dari KBRI juga meskipun sekarang sebenarnya gak mau di ekspos KBRI Alhamdulillah ibaratnya lewat MOH kemandiri dan ini sebenarnya hal yang sangat Masya Allah luar biasa jangan sampai disiasiakan sebenarnya formalitas saja kalau feeling saya ujian interview kalian ini yang penting bisa jawab pertanyaan yang ditanyakan bisa bahasa Inggris jadi Insya Allah lulus makanya semuanya teman-teman tuh beruntung sebenarnya ya karena disini butuh banyak perawat banyak rumah sakit yang kosong belum ada tenaganya belum ada tenaganya malah tadi saya bahwa pas interview gak ditanya apa-apa ditanya background personal information aja pas kebetulan saya lagi on duty terus masuknya telat gitu begitu jam 11.15 langsung saya join meeting Alhamdulillah Alatul diaksep sama hostnya udah ditanya gitu gak nunggu lama kan aturan di jadwal 10.30 iya makanya kalau saya mau mencoba teman-teman ya meskipun diundangan interview itu jam 12.30 waktu kuat join aja dari pagi dari jam dari jam 8 jam 12 siang Indonesia itu join aja join early insya Allah dipanggil early gak usah sesuai dengan schedule timingnya enggak emang itu timingnya jam 10.30 IM tapi saya begitu masuk 11.20 IM gitu karena pas disini itu lagi busy time kan banyak pasien gitu banyak prosedur nah saya cuman bisa pas waktu itu tapi Alhamdulillah gak lama gitu Bu langsung direct sama mereka diaksep gitu iya emang sebenarnya beruntung-beruntungan yang banyak langsung iya ketawakan Allah Allah kan mikirnya tadinya gitu lah kalau Allah mudahkan pasti ada jalan gitu misalnya mikirnya ada ibaratnya kandidat yang ditanya kasus ada yang ditanya cuman sekedar indetitas atau yang general aja ada yang gak ditanya kasus ya makanya beruntung-beruntungan makanya berdoa lah mudah-mudahan pas dapat rezeki yang gampang buat teman-teman tapi saya bingung itu apakah lurus tidak izin ya anal left the room ya oh iya ya mas danca ya insya Allah saling doa yang mudah-mudah ya kami semua sangat mengapresiasi PPNI di Kuwait yang benar-benar aktif membantu perawat-perawat kita yang mudah-mudah di Indonesia di perangkat ke Kuwait ya sebagai yang tadi dan seribu itu krisis semua lah oleh perawat Indonesia yang baru itu Amin 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 kita menuhi kota seribu orang ya terima kasih banyak terima kasih banyak Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mbak Erin juga kan di sini ya. Memang berhubungan interview juga ya Mbak Erin ya. Mereka mungkin saya sekedar kasih informasi kepada teman-teman. Boleh Mas Tigno kasih informasi dulu ya. Saya sambil ngerjakan yang lain juga. Ada yang mau saya kerjakan? Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan email kedua. Kurang dikit, ini Mas Tigno suaranya. Masih sedikit pelan, maksudnya kurang kencang dikit. You are on duty now, dokter? Oke. Sudah jelas, Mbak Erin. Iya, sudah jelas tapi kurang keras kalau menurut saya, Mbak. Kalau misalnya bisa didekatkan, didekatkan saja. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan email kedua. Tapi yang belum, mohon bersabar karena semuanya ini sistem ya. Jadi antara 3 sampai 4 minggu, insya Allah, kalau tidak ada kesalahan pada saat pendaftaran, kalian insya Allah dipastikan 99 persen akan mendapatkan email kedua. Dan untuk yang sudah mendapatkan email kedua, kemarin sempat ada kasus bahwa teman-teman itu ada sebagian yang dialihkan. Ada yang mengatasnamakan BPNG, pengarihkan teman-teman itu ke grup interview. Jadi pada saat itu hampir 15 orang sudah ada. Ini kedua yang ternyata masuk ke dalam grup interview hanya beberapa orang. Jadi intinya di sini, karena kita grup open di sini ya, di grup 1 dan grup 2 atau grup yang lain itu karena open. Jadi kemungkinan ada pihak-pihak yang bertanggung, tidak bertanggung jawab yang mencari kesempatan lah seperti itu. Jadi untuk teman-teman tolong jangan share, save number, email kepada orang lain selain Mbak Eka, saya, kami, atau admin dari grup interview. Seperti itu. Dan bagi yang mendapat email kedua, tolong... Afwan, Mas Tikno, Afwan, itu suaranya kecil. Bisa agak di... Kecil, kurang jelas. Jadi intinya teman-teman hanya share email atau itulahnya PJ, red number-nya ke Mas Pomsa. Dan screenshot email kedua itu hanya ke Mas Pomsa. Jangan kepada yang lain. Kalau misalkan mengatas nama-nama PPNI, tolong dihiraukan. Cuma itu saja. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Pak Tikno. Bagi yang itirahnya kira-kira sebulan atau sebulan setengah yang lalu belum mendapat email kedua, silahkan jawab saya. Yang kira-kira awal Mei yang sudah mendaftar, atau misalkan pertengah, tanggal 10 sampai 15 Mei. Jadi bagi yang belum mendapatkan email kedua, silahkan jawab saya. Jadi intinya untuk yang bagian yang belum mendaftar, silahkan mendaftar sesuai dengan panduan yang sudah kami berikan. Contohnya kelemahan kita untuk saat ini, kebanyakan teman-teman itu men-edit foto. Jadi tidak mendapatkan, tidak foto di tempat yang, di Photoshop atau bukan foto. Jadi kemungkinan mereka itu tidak menerima sistemnya. Jadi bagi teman-teman yang disulanya sudah sebulan setengah atau satu bulan yang lalu belum mendapat email kedua, silahkan jawab saya langsung. Nanti kami akan kasih selanjutnya. Mas Arief ini, ini email ketiga kemarin bilang tersebut. Ini belum ada ya. Itu dikirim ulang, Mas. Jadi di-replay ulang, di-replay ulang, I will be attend. I will be attend, terus dikasih nama, sesuai paspor, nomor paspor, dan email serta PC number, Mas. Dikirim ulang, di-replay ulang. Alhamdulillah sudah sih Pak Sutikno. Terus masih belum ada ya? Silahkan berpikir. Belum juga. Hingga nunggu beberapa hari. Soalnya besok itu hari terakhir sih Pak. Tanggal 26. Kan harusnya kan tanggal 23 sampai 26. Tidak masalah, Mas. Nanti dalam beberapa step lagi, nanti akan ada email gelombang lanjutan. Baik. Terima kasih, Pak. Bahkan teman-teman kemarin yang sudah interview, mereka mendapat tawaran interview lagi di tempat lain. Seperti kemarin ada teman yang sudah... Bapak namanya, interview di Niku. Setelah beberapa minggu, dia dapat tawaran lagi interview di Niku. Jadi jangan khawatir, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Seperti yang dikatakan Mbak Eka tadi, semuanya ini insya Allah hanya formality. Jadi kemungkinan Mbak Mas atau Mbak-Mbak yang ada di sini akan mendapat email lanjutan. Akan mendapat email lagi di tempat yang lain. Pak, izin bertanya. Mbak-Mbak. Kalau medical ward itu apakah termasuk critical area, Pak? Karena kan tadi sama Bapak yang pertama itu dibilang kalau misalkan di ICU ataupun di Niku itu, kalau misalkan untuk eksamennya itu diperkirakan itu campuran ya, Pak ya. Termasuk ICU juga ada, diituan juga ada. Itu untuk yang medical. Nah, kenapa tidak termasuk ke dalam critical area medical itu, Pak? Terima kasih. Mungkin saya menjawab sesetengahuan saya ya, karena saya bekerja di emergency, di ambulance. Jadi untuk seperti yang saya lihat di departemen pada saat mengisi email kedua, jadi itu dibedakan. Karena mungkin Mas Warti bekerja di medical ward ya, jadinya di sana memang terdapat kriteria-kriteria atau ruangan-ruangan yang ada. Medical itu termasuk dari ICU, itu termasuk medical. ICU atau NICU itu termasuk medical. Seperti itu. Jadi pasien-pasien dalam critical itu medical. Tapi kalau untuk interview di ward seperti ini, sesuai itu. Jadi yang saya tahu itu mereka akan menanyakan tentang kasus-kasus yang ada di ruangan. Itu pengetahuan saya. Karena pada saat mengisi email kedua yang Google Form itu dibedakan antara ICU, CCU, dan medical ward, surgical ward, dan lain sebagainya. Jadi nanti fokusnya seperti kasus-kasus, seperti isilahnya yang bukan critical. Seperti yang diabetes, seperti... Seperti yang di bawah 20. Seperti itu. Mungkin Mas Frans, mungkin. Tahu yang isilahnya di rumah sakit. Yang bekerja di rumah sakit. Apa Mas? Halo. Jadi kata Mas Frans tadi itu, kalau misalkan di medical ward itu termasuk CCU, ICU, maaf. Ini Mas Frans sudah datang ini, mungkin silahkan dilanjut Mas Frans. Ya, nggak apa-apa. Sambil lanjut, sekarang kita diskusi ini. Betul-betul, Mas. Moga waktu dan tempat dipersilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Frans juga ada. Suka begitu saya itu. Saya pakai dua device. Pakai dua device ini, Mas Tigno, mohon maaf. Kadang di laptop itu suka. Error. Mohon maaf, suka kadang terputus-putus. Makanya saya pakai handphone satunya. Insya Allah. Or our colleagues, our friends, Ahlanus Ahlan, welcome to this program for discussing about the medical world right now. So, before this, discuss about what common case in the medical side. So, I would like to introduce ourselves, representing of us, one, two, three people. I would like to raise your hand or I want to choose somebody to introduce yourself. As you introduce yourself in front of the user. Okay. Like, for example, now I introduce myself. My name is Suhardi Mansur. I was born 42 years ago in Flores, Nusa Tenggara Timur. So, right now I am 42 years old. I was working in medical side since I joined in Ministry of Health in Kuwait in Sabah Hospital, medical world. So, almost I am 15 years working in medical side. I was married. So, I would like to explain to you, I married in Kuwait. 2012. So, when I come to Kuwait, I'm still single. So, Alhamdulillah, I was married in 2011. I'm sorry. So, right now I have four children. My wife working in dental, Benet Algar. So, if you have experience in dental side or if you join in dental side, you can ask our sister Eka, secretary of the PPNE, to ask my wife, number, to discuss about the dental, how is dental working here or how equipment, everything in the dental side. Hello, Nusa Tenggara Timur. Welcome for all. Most common of the case in the medical side. Please, voluntarily, could you please explain or introduce yourself? Boleh? Satu-dua orang? Bapak, Ibu, untuk perkenalan. I hope in English. Gak apa-apa. Kita campur-campur nanti English dengan... Halo, Assalamualaikum. Okay, I will be the one, the first one. Okay, could you please open your camera, please, ma'am? Okay. Wait. My name, Sari Danong. I'm working in Madinah, Saudi Arabia, under MOH Saudi. And then I was here, since 2008. I came to Saudi until now. And then my experience in ER, but not all the time in ER. Because my friend is nursing supervisor here. If there is any department, no staff, I will be the one to cooperate. So we will cooperate each other like that to be, what is that? For helping. Manage the staff like that, for helping. Because if she will say, nah, please, could you cooperate this one, this one? I cannot refuse. So, kalas. Recently, maybe almost two months. I'm in dental because my friend from India resigned, she will go to Canada. So, I'm the one to cooperate dental. But in my contract is 15 years in ER. More than 15, because since 2008 until 2004. 18. Now it becomes 18 years. InsyaAllah. Yeah, yeah. InsyaAllah. 16 years. 16 years. Thank you. Thank you, thank you, sister. What's here? Name is Abizarju. What's the right name is? My name is Arum Sari Danong. Arum Sari Danong. You are from where, sister? I'm from Subang. West Java. That's why your pronunciation is like Sundanese. Sundanese pronunciation, right? Yeah, I'm Sunda. Okay. So, after some time, we can speak in Sundanese. Kumahadamang. Abdityasanya do Sunda, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, thank you very much. Thank you very much. I hope, thank you, sister. Thank you very much. I hope the one is introduce yourself. It is from Indonesian. So, the one it's not still working in outside or like in Saudi or I know in Saudi. Okay. So, same we are now in English, insyaAllah, a little bit intermediate English. I hope to introduce everyone. It is from our colleague, our friend from Indonesia. Thank you, sister. Please. One or two, raise your hand or open your camera freely freely to introduce yourself in English, please. Or I will choose somebody. It's okay. So, we can discuss more here. I will choose here now, as I know here. Sister Hania, Hania Raida. Could you please open your camera and please introduce yourself? No problem. We will mix in English and in Indonesian, Indonesian language. Please open your sister, Hania. Hello? Okay. I know. I will not tell Kang Salman. Okay, Mas Salman. I know you are working outside before. Thank you, sir. I will try to speak in English. Hello. My name is Salman. Now, I'm living in Indonesia. Actually, I have no experience working in Indonesia, in outside Indonesia. but this is the first time I joined for international recruit recruitment. Now, I am 37 years. I am working in a clinical and home care. we are we are a clinic with friends and it is the first time I joined the recruitment for quite yeah, maybe that's all, sir. Thank you very much. Thank you very much. May I ask some question for you, sir? Yes, sir. Okay. When you are when you are graduated from the college or from the diploma? For my bachelor in 20 sorry 2013 2013 2013 So now you are Okay, okay. Continue, continue. Bachelor in nursing and I have some scholarship so I continue to my master but my master and also I am doing research with some what we call organization or foundation. Now I am trying to to work in in quiet why quiet? because there is maybe the one the best choice for for we build career in what we call maybe for the salary it's the best than others and before we going to Europe or US maybe we can start our career in quiet or Saudi Arabia Okay. Thank you very much Mr. Salman for introducing your same so now mashallah you are now it is thank you for magister in magister for nursing but as you know as information it is in Kuwait maybe only they can choose you for your bachelor only but you are magister maybe 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 if you have lucky so they will choose you in the staff development unit so for that for the teaching it means I hope you are welcome join with us in Kuwait insha'Allah so thank you very much thank you sir thank you very much for your kind introduce yourself one more I want one more from representing of us I want another from our Indonesian friend I don't want from the one is joined here now it is like from Saudi or from outside country of Indonesia they are working in outside I mean exactly from Indonesian to freely introduce yourself like you introduce yourself in front of the user please or I will choose somebody anybody volunteer to introduce yourself better choose somebody because maybe they are ashamed okay thank you very much for kind okay I will I will choose here so I want Ibn Nur Hayati Arifin I know is discussing maybe she was working outside before Mba Nirma Yulan could you please introduce yourself Mba Nirma Yulan hello okay okay Nirmay is from Saudi thank you very much for the confirmation so I don't want this one is from Saudi or from our neighbor of Kuwait I don't want so I want exactly from Indonesia from Indonesia to introduce themselves Mbatika Mbatika are you from Indonesia or from Saudi right now please Mbatika hello Mbatika could you please open your camera or open your unmute your mobile or laptop to introduce yourself Mbatika Mbatika I would like to invite sister Yury sister Yury or okay Mbak Padlina Mbak Padlina are you from Indonesia or from from Saudi I work from Indonesia you are working outside before yes where you are working before in Lampung no I mean are you working in Saudi Arabia or some Indonesia okay could you please introduce yourself please ma'am thank you very much thank you sir I was introduced myself my name is Padlina you can call me Lina I am I am am from diploma of nursing 2005 and currently I'm working in Mitrahuswada hospital in Lampung Indonesia continue in which department you are working I know medical work medical work okay so okay so your experience is in medical work right now okay thank you very much okay experience how many years you are working now it is total experience I have total experience for 15 years 15 years thank you so now I I saw now in your camera I mean you are in the during working now right night duty night duty or evening duty right now evening duty it means so my sisters here in Kuwait same like in our country in Indonesia we divided duty safe it is three same similar like Indonesia so here we three morning safe we call it is EM EM duty or evening or PM duty I mean it's evening duty night duty we are starting from 10pm till 7am this is our working time here in Kuwait okay so like this so when I ask you what your duty now so it means you are evening duty now I mean it is like our Kuwait now we call evening duty because you are right now in Indonesia in Sumater in Lampung right or where yes in Lampung so right now it means 8 o'clock in Indonesia in Lampung right now right yes yes so okay thank you very much why you are interested to join in Kuwait with us to working in Kuwait jujur yes sir sorry could you please tell your reason why you choose why you choose to join with us to working in Kuwait please I want to apa gak apa-apa dicampur dicampur gak apa-apa dicampur aja supaya sambil ini sambil ini kita latihan sama-sama pasti pasti nanti alasan pertamanya kan yang lain coba ingin ingin mencoba apa kan belum pernah di luar negeri tuh jadi ingin mencoba mengaplikasikan ilmu yang ada di Indonesia ke luar negeri tuh seperti apa oke thank you very much so you can explain oke I want to for a while sebentar oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. One more. From west of Indonesia or from east of Indonesia, like from Sulawesi or from Papua or Nusa Tenggara. Could you please raise your hand or freely open your camera to introduce yourself, please? Hello? Hello? Nobody can introduce themselves, like from east of Indonesia? Hello? Hello, sir. Yes, tell me, please. Yes, sir. Okay. Open. Please introduce yourself, please. Okay. Thank you for opportunity. I will introduce myself. My name is Rizman. I'm 33 years old, from Indonesia, in Palu, Central Sulawesi. I graduated Diploma of Nursing in the Nursing Academy of Justicia, Palu. And I have experience five years in Saudi Arabia, in rehabilitation center. And I have also experience in Indonesia in general hospital at a medical ward. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Your English is more better because your experience is working in Saudi Arabia, right? Yeah. In private hospital or in government hospital in Saudi Arabia? No, sir. In rehabilitation center. Same like home. In private or in? Hello? Rehabilitation center. Rehabilitation. 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 Okay. Yeah. The most case come with mid, what's called the tone? Epilepsy. Epilepsy MR. Okay. 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 Yes. There is also DM. Okay. More? Tell me. I have also experience in Indonesia, in hospital, in medical ward, but only one year because, you know, before COVID-19 and after COVID-19, I'm also finished working. So right now you are working or no, my brother? Still no. Still not working anymore, huh? So my suggestion, my suggestion for you, if you are invited by the user from Kuwait working, are you still working? Just to tell them it is, yeah, right now I'm working in Indonesian hospital like that in the medical ward. Don't tell them it is. So now I am not working anymore. Just, I want to take this opportunity, this chance to join in Ministry of Health quite. Just to tell, okay, I'm still working. Okay. In Indonesia, in medical ward. Just to mention some of hospital like that. This is my suggestion. So, otherwise, they will think it means you are long time, stop your working. Maybe you will forgot how to do these things, these things in the medical side. Okay? Yeah. Bye. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Any other one? Mba Sunarni. Mba Sunarni, are you from Indonesia or from some other country from Saudi? Yes, I'm from Indonesia, sir. Okay. Could you please to introduce your name and you are from where? Thank you, sir. Okay. I would like to introduce myself. My name is Sunarni. I am from Central Java, Indonesia. I am married. Exactly. From where, Indonesia? Central Java, which place? Chilatsap, sir. Okay. Continue. Yes. I am married. I am 39 years old. I am nurse. I graduated in Diploma in Nursing in 2006 in Akademi. Sorry. Mitra Keluarga Akademi. Nursing Akademi. Yeah. Mitra Keluarga Nursing Akademi. Mitra Keluarga Nursing Akademi in Jakarta. I have 12 years experience in three different places. Two years experience in pediatric ward in the hospital in Jakarta. And then five years experience in public healthcare center in Saudi Arabia. Oh, you are working in Saudi Arabia before. Okay. And then five years in Indonesia. In the medical world. So, total three years. Thank you very much. Yes. So, because you introduced yourself already, you are ex of Saudi. So, I mean, your English is better now. It is okay. So, I don't hope it is too more asking about you. Because you are already working in Saudi Arabia before. I won't exactly. It is to introduce those. You are exactly our friend not working outside before. They are working right now from graduated their college from the academy or from the Bachelor of Nursing. But they are not working outside. So, I want to learn from them. I heard from them. It is to introduce yourself. Okay, my sisters. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I mean, it is, I have, I think you are same, same academy with my wife. My wife also graduated 2003 in Mitra Keluarga in Jakarta. Okay, when you are, when you are coming in quiet. So, you will join with him, with her. They are a group. I think it is. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. One more. One more. I want it is the, the one it is. Thank you, sister. Could you please to close your camera? And I want one, one brothers or sisters. Exactly. The one it is not working outside before. I want to introduce yourself. Please. Mas Musli Hasan. Yes, sir. Okay. Before you introduce yourself, I want to ask you. Are you working outside before? No, sir. Okay. Please. I'm not working. Please introduce yourself, please. Thank you for the opportunity, sir. My name is Musli Hasan. I'm 27 years old. I'm graduated from University of Yogyakarta in nursing. Right now I'm working at Fatmawati Hospital in Jakarta. I'm from Buton, Southeast Sulawesi, sir. Please. I will cut a little bit. If you are introduce yourself right now, I'm working in Fatmawati Hospital in Jakarta. In which department? Just to continue in department in medical ward or what? Just to continue like that. Starting again. Right now I'm. Could you please right now, starting again. I'm right now I'm working in Fatmawati Hospital Jakarta like that, please. Okay, sir. I'm working at Fatmawati Hospital at medical ward. This is my first year and I have one year experience, sir. I graduated from bachelor degree in 2021, sir. Okay. So it means you have also this one nursing. You are nurse now, right? Yes, sir. I am nurse. Okay. If like this, it is just a tell. So I would like to inform you like our, what we call it is. Our DEPEL and PEPEN quite inform you in our group. It is. If you are nurse, it means one year already your experience or it means you are two years. You have just a tell like this. I have two years. Okay. Two years experience working. Don't tell it's one year. Just two years. Because in Kuwait, we don't, I mean, if you don't mind even because in Indonesia only we have this nursing, what we call nursing specialist like we are taking one year more after graduated from Bachelor of Nursing. So for one year for nurse from four professions, right? Okay, sir. But the Google form I just one year, sir, not two years. Okay. I think you are not following this discussion inside the group, WhatsApp group, right? I'm following, sir. But maybe it's my... Your mistake. Yes, sir. Your mistake. Okay, okay. Okay, Mas. What's your name? Muslihi, ya? Muslihi or Hasan? I will call you. Was Hasan or was Muslihi? Hasan or Muslihi? Okay. May I ask one question for you? Yes, sir. Do you have your parents or your family? Your grandparents, it is from the Arabic country because your face is like Arabic countries a little bit. Oh, thank you, sir. No, sir. I'm from Indonesia. Actually, my parents from Indonesia, sir. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Brother Hasan, Brother Muslihi. Because why I asked this question, because your face, it is similarly like the Arab country face. Okay. Thank you very much. Hopefully, you can increase your English. Okay. So, when you told, right now, I'm working in, don't tell right now, I'm working at Fatmawati Hospital. Just tell right now, I'm working in Fatmawati Hospital in Medical World. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Kind information from your side. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Could you please close your voice and your camera? Okay. We will discuss a little bit about case in the medical side. Atau ada lagi yang mau coba barangkali? Anggap aja kita diskusi ini, teman-teman semua. Introduce self. Terutama saya harapkan teman-teman yang dari Indonesia. Seperti Mas Hasan barusan itu yang belum pernah kerja di luar. Jadi untuk kita melatih minimal untuk perkenalan diri dulu gitu ya. Jadi bagaimana kita, pasti akan ditanya oleh user itu, saya lihat dari konklusen yang disampaikan oleh Pak Ketua Mas Homsa itu. Dari summary, dari apa namanya, ringkasan-ringkasan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di user ke teman-teman itu. Pasti yang ditanya pertama itu, your name. Introduce your name. Jadi kalau introduce ourselves itu, jangan nama doang, my name is bla bla bla. This is, udah. Ceritakan sedikit gitu. My name is Mr. Sifulan Sifulan. I was born 42 or 40 years ago in which place. I was married, I have two children, like that, or I did not marry. Just a tale. Now, right now, I'm working in this hospital how many years in which department. Jadi mereka, perkenalan diri itu bukan hanya perkenalan hanya nama, umur. Jadi seperti perkenalan biasa kita itu. Jadi ceritakan supaya ada interes dari user itu, senang mereka mendengar cerita. Jadi supaya juga nanti, kan mereka ini berburu waktu juga untuk pertanyaan. Jadi ketika teman-teman itu menjelaskan panjang itu, pasti akan nanti untuk pertanyaan yang lain-lain itu nggak banyak. Karena waktunya mereka mungkin di jatah 3-5 menit per orang begitu ya. This is my suggestion. Okay, this is my opinion for all of us to discuss regarding the medical case, most common medical case. Atau ada lagi yang mau? Mau silahkan mencoba? Silahkan. Anggap ini kita ini. Sebelum nanti saya hasus ya yang ada di medical. Itu di Kuwait sini begitu. Ada yang mau lagi? Silahkan freely, okay. Open mic, unmute your laptop or your mobile iPhone to introduce yourself. Silahkan. Boleh? Tapi kalau bisa jangan yang sudah pernah bekerja di luar. Artinya bahasanya itu sudah bagus lah ya bahasa Inggrisnya. Kalau bisa yang sama sekali belum, tapi bekerja di Indonesia gitu. Ada yang mau silahkan. Kalau nggak kita diskusi langsung tentang apa aja gitu ya. Halo, mister. May I want to introduce myself? Please. Thank you very much what I mean it is. Could you please open your camera and open your camera please? Okay, I'm sorry. I am in the car on the way. Okay, okay. You are inside the car now you're on the way. It means night, no light is there. So I cannot see you properly. Okay, no problem. Tell me. Introduce yourself please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening for everybody in this meeting tonight. Before I want to introduce myself, my name, my full name is Ajis, only Ajis. There is no additional my name. I was born in Cirobon City. In Cirebon, West Java I live in Cirebon, West Java I'm 36 years old And I graduated from Dharma Husada Nursing Academic from Cirebon In 2010, until now I have more than 10 experiences of a nurse Like in hospital or public health center And now I'm still active to be a nurse in public health center And then I ever experience in Jakarta Like Cipto Maung Kusumo Central Hospital And then RSUD from DKI Jakarta Something like that from to me Okay, thank you very much May I ask some questions to you? Are you working outside before or no? I'm still active on public health center, mister Okay, my brothers Are you working outside of Indonesia before like in Saudi Arabia or in Europe or somewhere? No, no mister There is not experiences working abroad Abroad, okay You are not working anywhere Until now you are not working any place outside in abroad, okay? Yes, of course Are you married, my brother? Yes I have I was married and have two kids Okay You have two children now, huh? Now you are Now you are inside car, right? Hello Hello Yes, yes, yes Okay Okay, my brother Okay So take care You are while driving Or your wife is the one driving with you now? No I am a passenger Who is driving your car? This is your own car? My wife My wife is driver Okay Your wife also a nurse or no? No A midwife My wife is midwife Okay Are you Your wife also joined with us To join this opportunity To join in Kuwait or no? No My wife She was to focus Carrying my son Okay So So it means your wife now Right now is not working To taking care of your children, right? Of course Okay Thank you Terima kasih, Mas Okay Please increase your English Okay, sami-sami, Ma Sami-sami Maturno Minta doanya Semoga lulus lancar Amin, amin Amin Baik, baik Terima kasih, Mas Terima kasih banyak Okay Thank you Baik Teman-teman semuanya Saya mohon maaf Ini laptopnya Ya Allah Karena saya sharing ini itu Afan ya Mohon maaf Mohon maaf sekali Saya pakai handphone ini Jadi Materinya itu di laptop Gak apa-apa ya Suara saya jelas ini ya Insya Allah Mudah-mudahan Baik teman-teman semuanya Kita diskusi sekarang Tentang Most common case Jadi Saya gak bisa share ini Ininya Sedikit Ya bukan Bukan powerpoint sebenarnya itu Tapi Saya tadi Bikin sedikit Apa What is the most Common case In the medical side Mostly in the Quite Medical world Okay So we will discuss Regarding the case of I want to mention Overview of three Minimum Five Five case Most common case In the medical side Okay If you have any doubt Any question Or any introduction Please Raise your hand Or open freely Your camera To I mean to discuss Regarding this Baik Insya Allah Materi Nanti disampaikan Ini ada recordnya Mas Insya Allah Ada record Diskusi kita Ini Mas Ahmad Teman-teman semua All of my friends In this meeting Hopefully We are praying together In Our Indonesian National Nursing Association In Kuwait Hopefully Okay You are all To join with us In Ministry of Health Kuwait For working as a nurse We Very happy If Our Colleague Our Friend Came together Come together With us To join In Ministry of Health Here So right now Okay We will discuss About Most common case In the medical side In the medical world Okay As we discussed Before Here We divided Each hospital Like We call it Surgical Surgical Mostly case About the Post of Post of Post operation Of the patient It is mostly In the medical case In the surgical case In the surgical world Like post Laparotomy Okay Post appendectomy Or For any post surgery It will be After From OT From operation Theater They will Shifted to Surgical World But for the Medical side Mostly Medical case Like what I mentioned Over a few Of five Case Mostly Most in The medical World In the Kuwait Hospital First of all It is We will discuss About the Hypertension Okay Ada Tekanan darah Tinggi Yang paling Banyak Medical case Yang kedua Adalah Diabetic As you know Arab Arab Country Is rich People So they They are Eating It is Uncontrolled Eating Whatever They want Mostly They are Fast food They are Eating Like Pepsi Drink Soft drink Also They are Eating So It's What we Call Diabetes Is mostly Most common Case In the Medical Side Third One It is CVA Or Stroke Okay Here Very Rare We are Mention This Stroke Okay All Of The Doctors When They are Admitted Patient In The ER In The Medical Side In The ER They are Making Diagnosities Mostly They are Writing Diagnosis Stroke Stroke Because Here Mostly They will Tell It is CVA It means CVA It means Cerebro Vascular Accident It means Something In His Brain Okay Mostly This is Case Of Because Of Okay Because Of Hypertension Also Maybe Because Diabetes So As We Know Maybe I Want To Discuss From Our Collect Today Regarding Most Of This Case Was What You Know About The CVA How Many Types Stroke Like That It Is The Fourth One We Call It It Is COPD COPD It Means It Is Like What We Call In Indonesia This One Sesak Napas Begitulah Ya Kronik Obstructive PPOK PPOK Kah Hardi COPD Indonesia PPOK PPOK Pulmonary Obstruction Disease Betul Betul Aturnohon Teh Teh Cici Jadi PPOK PPOK Di Indonesia Itu PPOK Di Disininya Itu Disebut COPD Okay Kronik Obstructive Pulmonar Disease Itu Itu Yang Most Common Case In Medical World Okay Even Though As I Thought Since We Are Starting Open This Discussion Medical Side All Case Will Come In Medical Side Right Like What I Discussed Before Sometime In Medical Side Because Of ICU Even Though In Surgical ICU Or Medical ICU Is What We Call Full ICU Bed No Bed Empty So They Will Admit That This Post Intubated Patient From Casualty Or Intubated In The Ward They Will Keep In The Word So We Are Medical Medical Side So Knowledge We Have We Can Manage In Medical Side Experience In Medical Side Because So Many Cases Is Coming So My Friend All My Colleagues We Will Discuss I Want From Of You It Is Just To Explain Or Hopefully I Am So Sorry I Don't Want To I Mean It Is From My Colleague From The South From Saudi Right Now I Mean It Explain Because Their English Already Expert Like Us Okay Even Though My English I So Sorry My English It Not Too Much Excellent But As As Much As Possible I Can Explain This Is My English Poor English Also So I Hope One Of Our Friend Or Most Of You Discuss This Case Together With Us Here Right Now In English Mixed With Indonesian Language Also No Problem So This Is The Most Common Case Five Top Most Common Case In The World Even Though There Is Another Case Like Anemia Sickle Cell Anemia So Many What We Call This One It Is Electrolyte Imbalance Or What It Is So Many Case There It Is But Most Of This Is The One The Reason Of I I Want One Of Our Friend Now It Is From Indonesia Not From Saudi Could You Please Write Your Hand And Explain About The Hypertension I'm From Indonesia Sir Sister Sunar I Think You Talked Before Or Not Yet Yes I Talked Before Okay Okay No Need I Mean It Is You Are Even Though You Are Now In Indonesia But You Have Experience Working In Saudi Before Right Okay Yes Okay Okay Thank You Very Much My Sister Thank You Thank You I Hope I Want From The Other Colleagues The One Is Don't Have Any Experience Working In Abroad Like In Saudi Or Qatar Or Abu Dhabi Or Some Other Country Could You Explain What Is Hypertension Hello No Problem No Problem Freely Freely We Will Discuss We Will Discuss So I Just Want To Listening From Your Side To Discuss About The Repertension First First Of All Could You Please Atau Saya Bisa Minta Tolong Bahas Nah Nabila Bahas Nah Okay Okay Please Can Can you Could You Please Open Your Camera Please My Sister First Introduce Yourself Just Short Introduce Yourself Because Because It's Crowded Okay Thank You No Problem Okay Okay I Would Like To Introduce Myself My Name Is Hasna Nabila I I Was Born In Tegal 14 September 2001 So Right Now I'm 22 Years Old I Graduated From University Of Cinder Sudirman Purwokerto In March 2023 So I Have One Year Experience In Margono Sokarjo Hospital In Purwokerto So In My Professional Nurse Program I Have I Have I Have Experience In Emergency Room Medical Ward And ICU And Also The Management Okay Thank Could You Please Explain What's The Hypertension My Sister Please Okay Hypertension Is When The Blood Pressure Is Higher Than 120 For Systol And For Diastol Is Higher Than 80 Okay Could You Repeat Again Could You Please Repeat Again Systol How Much Diastol How Much More Than How Much Hypertension Is When The Blood Pressure Is Higher For The Systol Is Higher Than 120 Okay Is Higher Than 80 Okay Any Else Can You Explain Or This Much Now I Think This Much Thank You Very Much Thank You Very Much My Sister Sister Hasna I Would Like To Call You Hasna Or Nabila People Call Me Hannah Sir Hannah Yeah Okay Why Your Name Is Hasna But Call Hannah Because Hasna And Nabila So You Make Sure This Hannah Yes My Mom Gave Me The Name Okay Hasna Nabila So Sort Is Making Two Names Of This One With Hannah Right Yes Correct Thank You Very Much Thank You Sister Hannah Okay Thank You For Explanation Okay Yeah Yeah Almost Mostly Just explain Like this If they're Asking What is The Hypertension Okay What is The Most Common Case In Your World And Your Experience Working For Example You Are In Medical Site In The World So Maybe Hypertension Okay Can You Please Explain The Hypertension So Right Our Sister Right Now Sister Hannah Explain About The Hypertension Hypertension If Is Blood Pressure More Than 120 Here In Kuwait Sometimes Doctors In Medical Site In The Medical ER In Emergency Medical They Will Make This Hypertension It Is More If Blood Pressure Is More Than 140 Okay And If Diastole Is More Than 80 Okay 90 Above This One They Will Call Is Hypertension Okay So Just Tell It Is Don't Tell Approximately Don't Tell What More Systole Is 120 Over 80 More Than 120 Or Over 80 You Can Tell Like That But It Is Just Tell If More Than 130 Or 140 Systole And Diastole Is More Than 80 More Than 90 Like That You Can Tell This Is Hypertension Okay Okay Thank You Sister Hasna Boleh Minta Lagi Yang Lain Saya Minta Tadi Mas Echo Who Is Our My Brother Echo Are You Working Outside Before Brother Could You Please Open Your Camera Saprianto Saprianto I I Saw You Raise Your Hand Could You Please Open Your Camera Please Your Sir Okay First First Before You Introduce Yourself I Want To Ask You Do You Have Experience Working Abroad Never Before Sir Okay Please Introduce Yourself Let Let me Introduce Myself My Name Saprianto I Was Born In Malangke 20 July At 10 1997 27 Okay I'm 26 Years Old I Married And Have a Son I Have Two Years In In Company At The South Kalimunan Timur Timur No Problem No Problem You Can You Tell In Indonesia No Problem So We Will Mix Our Language No Problem Okay As Kalimantan And In PT Bimapal Manugraha For Two Years Okay Two Years You Are Working Right Now You Are Working Where My Brother No Sir I'm Not Working Right Now That Okay So If So My Suggest And My Opinion It Is If User Is Asking You Right Now You Are Working Just Tell Like That If Because If You Are Telling It Will Answer Now I Am Not Stop From Working Maybe They Will Tell Okay Now It Means Maybe You Forgot How To Do These Things When You Are Doing In Quaid So Just Tell It Is Right Now I Am Still Working Okay Means Just Confidence Yourself It Is Tell Them Yes I Am Still Working Okay Yes My Brother What I Will Call You But Sapri Or Anto You Can Call Me Anto Anto Okay Brother Anto Could You Please Explain To Me This What Is Diabetes Melitus Diabetes Melitus Is This Is To 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 Hike Glucosa In Her In Her Body Continue Any Else I Just Know Little About Diabetics Sir Okay So When I Am Asking You What Is Diabetics Just To Tell Is If Blood Sugar Is Higher Than Sometimes Because Two Type Of Machine We Are In Indonesia Mostly We Are Sometimes Mentioned Like Hundred Above Right Kalau Nggak Salah Meskir Kita Indonesia Itu Kan Ada Itu Tapi Ada Duga Yang Lainnya Mungkin Ketika Kita Check Blood Sugar Blood Sugar It Means Glucose Or Blood Sugar Sometimes It's Measuring It Is More Than 100 Or 250 400 Like That So But Some Of The Machine There Is Only Like 5.4 6.5 So Diabetes Diabetes Melitus Is If Blood Sugar It Is Blah 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 More Than For Example More Than 500 A Bow Or What It Is Diabetes Melitus Misalnya Seperti Itu Nanti Paling Mereka Habis Itu Tanya Can You Explain To Me It Is How Many Types Diabetes Melitus Could You Explain Brother Anto Type Diabetes Diabetes Two Types Sir Tell Me Diabetes Melitus Type 1 And Diabetes Melitus Type 2 Could You Explain What Is The Difference Between Type 1 And Type 2 Can You Explain Diabetes Melitus Type 1 Is Caused By The Insulin Production Then Diabetes Type 2 Okay Thank You My Brother Thank You I Want To Okay Thank You Very Much Okay So I Hopefully Just Because User Will Ask You What Is Your Experience Okay Because Now Topic Is Medical So You Should Know One Case In Medical Even Though You Are Now Not Working In Medical Yeah 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 Right your word. Just to explain, for example, misalnya itu, ketika mereka tanya itu, apa yang paling banyak kasusnya di ruangan Anda? Kuasa aja satu, misalnya itu. Satu atau dua. Misalnya hypertension sama diabetes. Tolong kuasain itu. Hypertension itu apa? Terus bagaimana penanganannya? Apa obatnya? Misalnya begitu. Terus diabetes juga begitu. Apa itu diabetes? Terus type diabetes itu? Terus apa pengobatannya? Itu harus dikuasai aja. Jadi nggak usah cerita yang lain-lainnya. Medical word, misalnya itu, karena nanti mereka akan tanya itu. What is the common case? Okay, in your world. It's your experience. Please tell me. Jadi, Mas udah nyiapkan satu kasus yang bisa dijelaskan. Ya, penanganannya, pengobatannya, terus apa yang kita lakukan dari segi nursing-nya, begitu ya. Seperti itu ya, Mas? Mas Santo? Oke. Please, my sister, sister Endang, sister Endang Marlina. She raise her hand. Could you please open your camera then? Oh, okay. I am sorry, sister Endang. Before you introduce yourself, I want to, I would like to ask you, do you have any experience working outside before in the broad? Yes, sir. Even touch, I don't have work experience abroad. I will be serious about learning and adapting to my future workplace and I have unique skill and then I can bring to my future workplace in MOH quite sure. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Ah, okay. Don't tell, don't tell in front of the user I don't have work, I don't have experience. I don't have experience working abroad or working outside of Indonesia. Okay, my sister? Just, if they're asking if they're asking you do you have experience okay, working outside before or abroad? Before, just tell thank you, madam, I don't have any experience working outside. I just working in Indonesian hospital. Okay, my sister? Okay, sir. Thank you. Thank you. You are welcome. You are most welcome. Could you please explain, introduce yourself first of all? Okay, sure. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you, sir. Thank you opportunity. I want to introduce myself. My name is Endang Marlina. You can call me Endang. I am 37 years old. and then I I am graduate diploma of midwife and nurse and then I experience I'm experience three years the public health care and then I'm experience seven years seven years until now the general clinic, sir. Thank you. General clinic for the baby or for what, my sister? Maternity room, sir. Okay. In maternity clinic, right? Yes. Yes, sir. Okay. If like that, it is just to explain, okay, right now I am working for past seven years until now I'm working in maternity clinic. That's a tale like that. It's a private private maternity clinic. So, like that. Okay, sister? Okay. So, it means you are maybe not in the medical because you are midwife so you should focus about the maternity case. Okay, my sister? Yes. Saya kurang begitu menguasai tentang tentang materi menguasai tentang materi di maternity tapi Mbak dan teman-teman sebenarnya itu kalau lihat di schedule itu kan yang maternity itu mohon maaf Mbak Endang sudah sudah ngisi Google Form atau belum? Sudah, Bapak. Email kedua sudah. Sudah. Oh, email kedua. Baik. Berarti kan maksudnya fokusnya di maternity ya. Jadi, kita sekarang itu tentang medikal. Saya enggak tentang itu karena Mbak biar nanti mungkin akan dapat email menyusul terkait dengan maternity itu ya. Jadi, saran seperti itu di-improve ya, di-improve Inggrisnya terus kuasai kuasai misalnya penyakit apa namanya yang di maternity terkait dengan maternity itu ya. Tentang misalnya mungkin kan ditanya apa bagaimana kalau apa penanganannya tentang jondis buat jondis for the baby. Oke. Apa itu penyakit kuning dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu lahai bilirubin atau apa begitu itu mungkin nanti bisa di karena bagian maternity. Jadi, saya enggak membahas tentang maternity ya. Kayaknya orang Sunda kayaknya ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Betul. Iya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, all of my friends. Thank you very much for your joining. So, we still discuss about the most common case of in Kuwait hospital in the medical world. So, as I thought since beginning it is because my laptop I cannot share my little powerpoint for all of you. I don't know what is the problem in my laptop. So, now I'm using my mobile only. So, anyway as I thought before five at least five cases most common case in the world in the medical world. First of all like hypertension as we discussed right before then another one it is diabetes malnutris then also there is what we call CVD or stroke okay cerebral vascular accident CVD okay then fourth one is COPD PPOK dari istilahnya di Indonesia COPD chronic obstructive hormonary disease okay so because of this time I was discussing on this so I want to hear from your side from all of our colleagues because discussing only what we are doing about what from our nursing side regarding of this cases I want to hear from who is there it was Naf Naf I don't know I need Naf brother or sister Naf could you please open your camera please or open your unmute your mic Naf outside of Indonesia before yes sir I have in Saudi Arabia okay so please I am so sorry I don't want to listen from you because you have I mean it is your language is more more than me I think okay thank you thank you very much right now you are working in Saudi right now you are working in Indonesia sir before in Saudi okay so you have experience working in Saudi Arabia so I don't want to listen from you regarding this I want to exactly from our colleagues our friends from Indonesia to discuss what is the common case in the medical side okay thank you very much my brother okay or anyone anyone from Indonesia you want to what I mean it is open open your mic or open your camera to introduce your and I will tell what is for example what is the CVA what is stroke for example or what is the COPD I will call I will call Mr. Yuli Yulianti Yulianti please hello bye Yulianti bye Yuli okay nobody could you please open your camera to discuss with us okay pediatric watcher okay okay you are in pediatric thank you very much so it means you are working you have experience working outside siapa lagi yang lain banyak ini yang ini pengennya fokus yang bagian okay or raise your hand please do anybody have experience working in medical world but I don't want those you are working right now or you have experience in Saudi like like that or some other country so I mean your English is excellent already so I want it is exactly our friend from Indonesia to discuss about the most common case in their experience in their world please anybody can open their camera or talking freely Mbak Martina Mbak Martina Mbak Martina hello hello Mbak Dian Yusuf Mbak Dian Yusuf Mbak Dian ini Mbak Dian X Y bukan teman-teman semuanya ayo kita apa namanya maksud saya adalah kita diskusi ini jadi karena nanti akan ditanyakan oleh oke gak apa-apa Mbak gak harus pakai video gak apa-apa pakai ini aja open voice aja gitu ya jadi maksudnya saya gak pengen gak menjelaskan tentang apa sih diabetes segala macam begitu ya karena kita semuanya insya Allah sudah tahu semuanya tentang itu tentang hypertension apa tentang CVA apa gitu ya cuman ingin karena nanti ketika user itu menanyakan terkait dengan tentang medikal ini mereka akan tanya what is your experience medical world oke medical world what is the common case in the medical world could you please explain to us jadi teman-teman ketika ditanya karena punya pengalaman di medikal misalnya ceritakan oke di medikal most common case is for example diabetes or hypertension or COPD for example or CVA or stroke oke ketika teman-teman Mbak bilang itu oke experience banyaknya penyakit kasus di medical side itu adalah stroke pasti akan mereka akan tanya itu oke could you please tell us what is the stroke gitu maksudnya nah maksud saya itu ini sekarang kita saya nggak pengen ada sih tadi ini ya slide-nya gitu ya ingin menjelaskan apa sih gitu ya teman-teman sudah sekarang itu sudah bisa searching gitu maksudnya cuman sekarang bagaimana kita bisa bisa menyampaikan itu menjelaskan itu gitu dalam bahasa Inggris kita sama-sama diskusi ini walaupun dicampur nggak apa-apa bahasa Inggrisnya kita campur aja campur dengan Inggris dengan Indonesia nah untuk latihan itu kita memberanikan diri anggap aja ini kita sedang interview dan discuss gitu ya begitu teman-teman semuanya so I would like to discuss freely invite you all to talk about the most common case as I thought it is there is some other cases but four of these cases it is we will discuss regarding this so if you have experience in the medical world just explain one of the case you can explain in front of the user oke silahkan ada ada yang mau menjelaskan atau Mbak Emma ada Mbak Emma Mbak Emma boleh bisa open open okay I was experience in Saudi okay thanks very much so I don't know you're more more better than me okay that's why I don't talk anymore because you don't want the other one so okay thank you thank you thank you my sister hopefully you will join with us in Kuwait insya'Allah silahkan silahkan teman-teman gak usah malu-malu kita sama-sama belajar disini ya terus terang saya pribadi kita datang ke Kuwait dulu I have experience user is asking me about blood transfusion okay they are asking to me brothers if in the world there is some patient somebody or patient it is their blood transfusion what you will do from your side if patient is there is itching mereka gatel-gatel itching in their skin or their vital signs like their blood pressure or saturation it is going down what you will do okay what you will do gitu yaudah karena bahasa Inggrisnya waktu itu pas-pasan I will stop the blood transfusion then I will inform my doctor or my senior regarding the patient udah hanya gitu doang jawabannya itu langsung mereka ahlan usahlan welcome to Kuwait misalnya begitu jadi nah itu maksudnya teman-teman semuanya jadi kita coba diskusi tentang kasus-kasus yang banyak kaitannya dengan dengan yang terjadi di medical world walaupun nanti memang dalam perjalanan kita akan menangani pasien juga yang pakai ventilator ada yang pakai dormikum pakai levopet pakai dobutamin dan lain sebagainya itu itu nanti akan berjalan tapi minimal kita gak usah dulu bahas tentang itu bahas saya dulu tentang kasus-kasus yang banyak terjadi di medical seperti tadi yang saya sampaikan di awal saya meminta tolong gitu maksudnya teman-teman kita sama-sama diskusi ini khususnya yang teman-teman dari Indonesia oke dan saya juga gak pengen apa namanya saya jelaskan misalnya apa itu hipertensi ada sih tadi materi tapi kita semua sudah bisa lah bisa searching itu kan gitu cuman bagaimana kita ingin menyampaikan itu sekarang silahkan Mbak Giovanni raise your hand open your open your microphone and also what we call if you don't mind could you please open your camera also please silahkan Mbak Giovanni before before explain I would like to ask you sister Giovanni yes do you have experience working outside of Indonesia before no oh no I have experience just in Indonesia okay thank you very much okay sister thank you very much sister Giovanni before maybe you listen more already what we are discussing about most common case in the medical side right so now we are focusing discussing about the medical case medical case in quite mostly as my experience in the medical world okay could you please before explain this our most common case in the medical side according to your experience could you please introduce yourself please okay I will introduce myself my name is Giovanni Terayudesi people call me Fanny I was graduated at 2018 2017 sorry 2017 I was a bachelor of nursing I have experience one year at at board and one year at poliklinic and one year at emergency room that's all thank you thank you very much thank you very much okay are you married my sister yes yes I hear you I hear you you hear my voice yes hello 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 maaf jaringannya hello maybe some problem with connection right okay if any yeah yeah okay 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 because you told me okay in the medical side hello hello mbak citra angelina mbak citra angelina pengalaman di medical atau bukan hello iya pak saya kan tidak tapi ada pengalaman dulu di medical tapi dipanggil di medical wad do you have experience working outside before yes i'm still working outside di indonesia ini okay okay no problem okay no problem because you have experience in medical side so just okay take one two cases you should do okay what is that this and what you can do from our nursing side what's the medication mostly doctor order to give that for example for hypertension for diabetes for HIV jadi mbak citra nanti kalau ditanya tentang itu tolong kuasai satu misalnya kasus apa yang paling banyak di medical yang selama pekerjaannya itu baik teman-teman semuanya mungkin itu saya pengen sebenarnya kita semua ini untuk berdiskusi untuk melatih semuanya itu tentang menjelaskan walaupun tadi hanya bilang hypertension is if blood pressure more than 130 over 90 for example what is diabetes diabetes is if blood sugar higher than 5.5 for example or more than 150 for example like this blood sugar nanti baru mereka itu as I know this diabetes it is divided by two diabetes type 1 and diabetes type 2 misalnya seperti itu jadi karena apa namanya user itu gak bakal mereka tanya tentang banyak-banyak oke if they have the blood sugar oke what the mostly medication they will give mostly in Kuwait they will mention it is what we call it is metformin or glucophage glucophage 500 mg or 850 mg or there is also 1 gram glucophage oke or another thing if there injection it is with insulin insulin actrapid we call or hemulin R and sometimes there is mixed art mixed art oke lanthus also so many kind name now it is new new one noforapid also there is oke for that diabetes mellitus so how you give this insulin injection subcutaneous oke which place oke di samping tangan di tangan misalnya gitu seperti itu atau in abdomen di perut misalnya seperti itu kan biasanya seperti itu seperti itu aja so about diabetes misalnya seperti itu nah pengennya itu begitu dari teman-teman semua pengen kita diskusi seperti itu karena kalau saya yang menjelaskan tentang ini kan kita bukan untuk materi kuliah atau materi presentasi ini ya cuman kita pengen tadi itu saya hanya ingin florkan ke teman-teman itu tentang penyakit yang banyak yang terjadi di oke Mbak Mbak Salma oke gak apa-apa makasih ya kita sebentar lagi lah ya kalau gak ada yang memberani untuk ini karena pengennya saya itu begitu jadi kita pengen coba karena ini kasusnya banyak seperti ini di medikal jadi teman-teman coba explain explanation tentang itu gitu untuk memberanikan karena nanti akan akan ditanya itu sama usernya apa common case-nya di ruangan tempat tempat Anda tempat teman-teman bekerja itu terus bagaimana penanganannya gitu ya apa yang dari segi nursing nursing fokusnya apa dari kita karena ada dari segi dokter medisnya nanti dokter ordernya apa ya nursingnya yang harus menjalankan apa seperti itu oke ada yang mau menyampaikan silahkan mbak melin mbak melin agustin mbak melin halo mbak melin no atau oke mbak melin assalamualaikum halo walaikumsalam i'm sorry do you have experience working outside like in Saudi Arabia or somewhere no i don't you are still in Indonesia right now yes i'm still in Indonesia right now oke please oke if you if you don't mind if possible can you open your camera or if no no problem could you please introduce yourself please i'm sorry i can't open my camera because in my home the signal is not good thank you okay i will introduce mail file my name is you can call me mail in i'm i'm born in sukabumi 4 august 2001 i'm graduate from diponegoro university in 2024 recently yeah currently you are graduated from it means okay continue okay maybe just share okay which which department you are you have experience working actually in last year i have experience when i'm studying in nursing in professional nurse i have experience in emergency medical world okay 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 my sister okay so my opinion my suggestion for you because you are first graduate so i mean you are nurse now nurse it is finished already so you got now it is bachelor of nursing nurse nurse bachelor of nurse right so okay if like that it is it means we will calculate it is you have one year experience because in quite it is we don't have like a profession like when somebody graduated from bachelor of nurse so it means he's bachelor of nurse already no other embel embel misalnya maksudnya mau ada profesi nurse lagi gitu so okay my sister could you please okay you have experience working in medical side what is common cases in the medical world sorry sir i can't hear can you repeat the question okay as you told me it is you have experience working in the medical world could you please tell me what is the most common case you have experience in the medical world i have maybe a case i have i have the hypertension like hypertension and okay 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 my sister okay when your answer when the user is asking what is the common case okay okay mom okay madam karena banyaknya user itu adalah perempuan semuanya yang akan menguji itu okay most common case in my world and my experience it is hypertension bilang aja gitu langsung aja most common case in my experience in my world it is hypertension and diabetes melitus berarti kalau itu dua itu disebutin tolong kuasain dua-duanya itu nanti akan mereka tanya what what is the hypertension okay sister could you please explain to me what is the hypertension the hypertension is when blood pressure is higher above 100 above 100 hello 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 sister meli hello share yeah okay continue can you repeat again please okay the hypertension is when blood pressure is higher above of 140 140 140 140 140 and 9 okay just a tell hypertension for example hypertension if blood pressure tell tell blood jangan bilang blood 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 pressure more than 140 more than 140 over 90 misalnya begitu bilang aja gitu atau kalau mau disebutin if blood pressure resistol it is more than 140 diastol is more than 90 gitu misalnya seperti itu ya itu seperti itu jadi nah masalah nanti untuk itu inggrisnya itu apa apa itu definisi hipertensi itu tinggal searching teman-teman cuman sekarang itu kan buktinya kita untuk untuk coba menjelaskan itu dalam bahasa inggris itu ya begitu oke sister melin thank you very much maybe your signal is not too not too bad right signal is all and off i think thank you thank you very much so i mean it is so just my suggestion my opinion is just improve your english just for the conversation like this so when you are joining in kuwait like us before our english is zero i mean it is alhamdulillah insyaallah we are learning by doing here so we can we can improve our english insyaallah oke sister thank you very much thank you sir you are most welcome hanan ada mbak mbak atau mas hanan ini hanan ada hanan halo atau kalau enggak ada yang untuk menjelaskan itu jadi teman-teman kita diskusi sekarang ya karena saya lihat banyak ini alhamdulillah terima kasih mas dikno yang membantu pertanyaan teman-teman di room chat silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan kita ditanyakan tapi minimal teman-teman semuanya as i inform you as i told you it is medical word is all cases come to our medical side ok or patient if in ICU if in CCU is full bed no bed they will admit it in our world in medical world but under ICU supervision or under cardiologist opinion like that ok for example it is MI sometimes TII ok transit track itu kadang mereka enggak diadminton di CCU atau jadi admitted the word collaboration with medical and cardiologist misalnya seperti itu MI dan lain sebagainya tapi insya Allah di medical side itu semua penyakit kita bisa tangani begitu termasuk pasien-pasien yang emergency jadi di CUAID pengalaman kita di medical itu penyakit tadi itu yang paling banyak adalah hipertensi hipertensi itu ya dekanan darah tinggi DM gula itu kemudian COPD ya banyak itu apalagi karena di CUAID itu only two seasons winter and summer only during winter starting winter time so many patients they have it is COPD community what I mean it is chronic obstructive permanent disease atau PPOK kita di Indonesia itu or they have bronchial asthma or shortness of breath difficulty of breathing most of them it is admitted in the hospital ok so if COPD mostly if they are coming first time in the ER in the emergency what the emergency staff did they will do first of all it is according to the doctor order it is they will give the nebulisation so what type of nebulisation what medication nebulisation they are giving so also in the medical side we will continue this so we should know this so as our experience here we will give the nebulisation for those your difficulty of breathing difficulty of SOB I mean shortness of breath so we will give the nebulisation like palmicore nebulisation ok but this one we cannot give by ourselves according to the doctor order so when the user asking to us ok we'll give what we call nebulisation what medication nebulisation you give are you give by yourself or according to the doctor order so of course in our nursing side we cannot do by our because we are not giving the medication for the patient ok we are following what the doctor order to us for example for the nebulisation we are using here it is palmicore I think same in our country also same another thing is atrophin we will give this atrophin ok another thing name it is what we call an acesal cysteine acesal cysteine we will give this all 3% saline all only plain normal saline we will give 4 nebulisation for the patient according to the doctor order to give the nebulisation for the patient so sometimes here we are using machine sometimes we are connecting direct to the wall connect with the oxygen side to give the nebulisation for the patient itu misalnya seperti itu ya kemudian tentang cva stroke teman-teman semuanya kalau cva itu mostly disini ada istilah stroke itu cva banyakannya gitu ya seperti yang saya sampaikan awal tadi itu banyak dokter dari dari ir mendiagnosis tentang tulisnya itu tentang cva jadi cva kalau ditanya tentang cva apa nama lainnya cva itu ya stroke itu ya apa itu cva kalau misalnya mereka nanya abbreviation nya abbreviation atau singkatan cva itu apa itu tadi itu cerebro vascular accident itu biasanya kalau di casualty di ir mereka misalnya kalau in window maksudnya in window itu maksudnya itu kalau kita biasanya disini less than four hour or less than two hour dia karena kena attack of cva itu dia kena kena kasus cva itu less than four hour maka dokter nanti di sana itu mereka akan langsung menghubungi neurologis dan langsung mereka akan apa namanya metalize kasih intung metalize untuk di city argent penanganannya seperti itu misalnya nanti city argent kalau mereka dikasih metalize nanti injectionnya metalize seperti itu untuk di emergency kadang juga nanti tapi kalau outside of window jadi kalau outside of window artinya orang kena paralize misalnya left side weakness atau dizziness left side weakness atau right side mostly those you have CV80 left side body weakness mereka bilang nanti ketika ditanya itu more than four hours udah gak perlu lagi untuk di outside of window artinya dari masa-masa kritis di 4 jam pertama itu jadi mereka paling nanti untuk di admit di ward kemudian nanti di di continue di ward untuk medicationnya itu makanya tadi itu kalau di sana dia apakah ada hemorrhage ada atau ada enggak atau enggak makanya di city argent untuk dilakukan itu argent city kadang-kadang mereka with contrast atau without contrast according to the doctor order from the ER side from the emergency side begitu jadi ketika kasut stroke ini masuk ke ruangan what we should do from our nursing side ok first of all it is we will monitor the fatal sign of the patient because mostly those you have the stroke stroke attack or CVA attack it is their high blood pressure is the higher side ok sometimes also where they have difficulty to breathe so that time if saturation it is less than 90 or 90 approximately in the 90 so we will ask our doctor either to give oxygen or no ok the second things ok itu yang harus kita monitor itu monitor vital signs every 15 minute or sometimes doctor told it is every 10 minute or every 5 minute monitor fatal sign mostly blood pressure heart and saturation of the patient ok sometimes ok they will order ok we will do CT urgent if from ER side it is CT not done yet so from the ward they will order to do CT urgent so from our side to do CT so from the CT report so our nursing responsibility responsibilities we will follow the CT because if order CT urgent so we will follow here within 15 minutes or 20 minutes report will be available result will be available about the CT so this CT it is we should inform the doctor ok on call doctor or the one doctor treating doctor to inform this CT report either there is bleeding hemorrhage or no to give the treatment mostly if no hemorrhage or what it is they will give aspirin jadi obatnya yang pertama kali di order sama dokter itu adalah aspirin biasanya aspirin itu loading dose pertama kali diberikan itu 300 300 mg loading dose of aspirin after that they will make OD OD itu it means one time per day it is 81 mg or 100 mg misalnya seperti itu makanya tadi itu dilakukan CT itu untuk mengetahui itu ada bleeding atau enggak kalau ada bleeding berarti mereka akan segera konsul dengan neurosurgeon untuk dilakukan operasi atau apa atau penyedotan pembukuan darah itu atau nanti untuk order misalnya untuk dikasih manitol cairan manitol manitol itu untuk mengencerkan itu misalnya seperti itu tapi itu nanti dokter order tapi what is our responsible in the nursing side okay maybe because of this cva for example it is it will be become heart attack it will collapse so we will observe when he join in the world okay my sister and brother pengen dong pengen pengen dengar dari teman-teman tentang PPOK teman-teman semuanya tentang POK atau COPD apa itu COPD apa penanganannya dari kita nursing our responsible from the nursing side boleh dari teman-teman semuanya Muhammad Ali Nur Rahman Mas Mas Muhammad Halo jadi obat dokter yang resepnya nanti akan nulis di prescription itu nanti bukan kayak kita karena disini itu free untuk hitungan obat jadi kita nursing itu nanti ketika dokter order dokter order obat itu tulis di resep di prescription itu nanti kita akan suruh porter ngambil di ngambil di sedalia di farmasi ngambil di farmasi kalau ini kalau itu porternya yang akan ngambil atau kita nursing yang akan ada assignment-nya di setiap shift itu kalau shift itu ada assignment-nya sama team leader itu akan siapa nanti yang responsible di daily farmasi nanti mereka akan ngambil dari dari farmasinya untuk obat-obat dari pasien itu kemudian nanti kita akan bagikan sesuai dengan di treatment seat-nya itu ada nanti treatment seat treatment seat-nya pasien itu jadi daftar obatnya pasien yang ditulis yang di order oleh dokter jadi kita mengikuti ordernya dokter yang ada itu misalnya tadi aspirin kalau tadi dia stroke tadi itu cva tadi itu dia nggak ada bleeding nggak ada hemorrhage itu kasih biasanya itu kasih itu atau kadang mereka order juga kasih misalnya anti-hypertension-nya di sini misalnya ada aldomete yang paling rendah itu misalnya atur kaptopril kita di Indonesia kaptopril sama lah ya kaptopril itu aldomete ataupun kalau ada pasien yang ada dia ada kidney-nya itu agak naik kreatinin-nya itu kadang mereka ngasih untuk itu untuk mencegah itu ada Likardip misalnya seperti itu macam-macam untuk obat-obat hipertensi tapi yang jelas kita semuanya mengikuti ordernya dokter untuk obat seperti itu ya untuk obat-obatannya jadi kita nggak ada order untuk sendirinya baik teman-teman itu mungkin yang bisa saya diskusikan gitu ya tadinya saya pengen sampaikan di slide-nya itu tapi pada intinya itu itulah kurang lebih seperti itu nama aku saya teman-teman semua jadi karena mostly user nanti itu akan menanyakan ke kita experience kita gitu ya tadi tanya tentang introduce yourself ya perkenalan diri dulu gitu jadi seperti yang dijelaskan di awal-awal sama Pak Hobsha atau Bu Eka atau teman-teman yang lain ketika perkenalan diri itu jangan hanya ke dalam my name is umur saya ini pekerjaan saya gini udah gitu doang jadi jelaskan aja sedikit gitu seperti kalau bisa makanya itu perlu kita latihan sama-sama di sini itu mungkin Mas Dikno dan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya secara terbuka kita diskusi intinya jadi saya juga bukan untuk menggurui teman-teman semua bukan tapi kita untuk sama-sama berdiskusi tentang itu jadi kita sama-sama mencoba membahas tentang ini silakan kalau ada teman-teman yang lain yang dari Saudi yang ingin menambahkan ahlan-ahlan welcome ingin ditambahkan silakan atau T.C.C.C.C. ada yang mau disampaikan T.C.C.R.I. apa lagi yang lain di Indonesia sudah sudah malam ini sudah hampir jam 10 malam waktu Indonesia Barat Indonesia Tengah sudah mau jam 11 oh Indonesia Timur sudah mau jam 12 malah ayo jam 11 ya silakan sudah cukup sudah cukup bagus kok itu common case nya emang seperti itu kalau medika iya betul jadi maksudnya itu jadi common case kalau teman-teman semuanya itu yang kita alami di sini tapi kan ini nanti berdasarkan experience teman-teman pengalaman teman-teman itu ya yang ingin saya garisbawahi ketika nanti ditanya itu tolong kuasain itu misalnya teman-teman menguasai oke common case nya di medical ward saya di tempat saya bekerja hypertension and diabetic gitu nah udah pasti akan mereka nanti tentang itu oke ceritakan tentang misalnya hypertension itu apa kenapa orang itu hypertension terus apa pantangannya misalnya begitu berarti kan dia harus dietnya itu low salt diet gak boleh kayak gitu misalnya seperti itu obatnya apa yang biasanya teman-teman di sana jadi biasa kasih dari dokter dari dokternya gitu juga diabetes gitu juga PPOK tadi itu gitu ya biasanya itu kan oksigen kalau case CRF jarang juga ya medikal biasanya kan banyak banyak betul itu sebenarnya itu banyak itu tes cuma sekarang itu kan jadi rencana memang kita disini sekarang itu karena mau open jadi rencana mau di open ini untuk CRF itu untuk kidney disease dan lain sebagainya itu untuk kasus-kasus ginjal itu mau di separate ward gitu tapi sama ini memang masih disatukan banyak CRF itu ya chronic chronic renal failure atau sebut disini kadang disebut CKD ya CKD chronic kidney disease itu kolaborasi antara nephrologi dengan medical PCCN ya PCCN nama nephrologi jadi PCCN nanti dia menangani tentang medicalnya nephrologinya tentang kidneynya begitu misalnya kreatininnya tinggi atau potasiumnya tinggi kalau kreatininnya tinggi ya solusinya mereka akan mengadakan untuk dialisis untuk di dialisis jadi di ward juga kita itu banyak pasien-pasien di medical itu yang dia dipasang permakat atau femoral untuk dialisis banyak pasien jadi kadang di dialisis pasien-pasien nanti ketika memang kreatininnya itu high gitu ya kreatinin yuria potasiumnya high langsung diadakan untuk di dialisis urgent itu dialisis jadi mereka nanti kita nanti akan shifted ke ruangannya dialisis side mereka akan pasang femoral dialisisnya disitu ya untuk dilakukan di kalau kalau di Indonesia sekarang mereka udah gak diizinin permakat via femoral tapi udah pake CDR di suklavia atau jugular kalau di Indonesia gitu sekarang oke terima kasih mostly mostly iya mostly di in Kuwait kalau kasus-kasus yang CRF seperti itu untuk dialisis mereka pertama kali memang itu sebelum dipasang karena memang terutama yang ekspatriat ya kalau yang orang pribumi Kuwaiti disini mereka memang bisanya langsung nanti sekali doang pasang itu langsung itu nanti mereka akan pasang subclavian atau jugular permakat itu untuk pasang itu tapi kalau ekspat itu biasanya untuk pertama kali itu mereka akan pasang ke femoral atau nanti juga mereka akan pasang apa namanya itu ya Allah yang dipasang di tangan si mino si mino ya si mino kalau di Kuwait istilahnya itu Allahumma salli ala muhammad apa namanya itu permanen katheter apa ya aduh saya lupa ada yang dialisis disini Mbak Farida apa ya namanya atau Mbak Farida yang pasang di arteri yang di vena biasanya itu nanti ke hematalisa untuk pasang itu evivistula maksudnya itu evivistula itu jadi orang bisa pasang itu evivistula jadi nanti ketika mau dialisis itu sudah tinggal tapi harus nusuk-nusuk terus disitu nusuk terus disitu sebelum dikas pasang yang permanen permakat itu resikonya kalau evivistula itu ya blok dia kadang gak jalan seperti itu dan harus ditusuk juga disitu cuman memang sudah ada sudah ada ini nya di tangan itu seperti itu sangat banyak sangat banyak CRF itu sangat banyak disini bahkan di ruangan saya sekarang ada umur yang 13 tahun anak dia dialisis ya dia dialisis dia 13 tahun dia sudah permanen dialisis ya kenapa itu mungkin dari saya saya selain ini mas mungkin bisa dijelaskan mas Warti selain common case yang ada di medical world mungkin mas Warti bisa jelaskan kegiatan sehari-hari sebagai perawat di medical world itu seperti awal apa mulai dari pasien sampai siang terus mungkin ada pencatatan pasien mungkin bisa dijelaskan baik-baik terima kasih mas Tigno nah ya makasih pertanyaannya jadi ya seperti itu kita di medical seperti yang saya sampaikan tadi itu shift kita sama jadi medika kita 3 shift shift pagi itu morning duty we call it morning duty from 7 am till 2 pm jadi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang what we are doing morning care okay in the medical side because so many patients also bedridden like the patient is the CVA or stroke of course they need the morning care okay jadi pasien-pasien CVA bedridden itu pasien-pasien yang bedrest itu jadi kita pagi itu pertama kali kita datang setelah receive endorsement jadi endorsement from night staff to morning staff we will receive so kadang kita itu di medical kita itu jadi dikumpul di satu ruangan ruangan head nurse atau di depan counter untuk menerima endorsement dari night duty ke morning duty nanti morning duty night duty itu akan memberikan endorsement pasien itu jadi kita bekerja di sini pekerjanya itu as a team jadi ada dari setiap shift itu ada team leadernya satu team leader dia akan nanti akan membagi kepada misalnya yang dinas pagi ada 7 orang jadi total pasien 20 berarti kurang lebih satu orang 2 pasien jadi nanti saya itu fokus kepada pasien saya itu order dokter apa segala macam walaupun nanti in between kita karena kerja team jadi kita bisa bantu kalau kita gak sibuk dengan pasien kita kita akan bantu teman kita yang lain yang itu banyak ordernya dari dokter tapi mostly gitu kita jadi di bagian assignment assignment kita nanti itu kita akan mengerjakan mengerjakan pasien yang kita tangani dulu itu kalau pasien kita itu bedriden atau bedrace bedriden we call it bedriden berarti first of all we will do it is morning it is morning care kita mandiin pasiennya lap gitu ya lap pasien gitu mandiin pasiennya itu ya 7 o'clock ya till 8 o'clock jadi mandi itu setelah itu kita dedenya lagi beri ngaji sama umu bentar lagi dipakai jadi setelah itu setelah kita morning care udah itu kita tab kita sebagai kita perawat selanjutnya kita menyiapkan obat jadi setiap pasien itu sudah punya ada treatment sheet we call it treatment sheet jadi daftar obatnya pasien dari A sampai Z jadi kita nanti udah karena tadi misalnya 2 pasien kita itu tapi karena sekarang itu kita kekurangan staff disini jadi kita dinas pagi itu hanya 4 orang pasien bayangkan 20 pasien jadi 1 orang itu karena tim leader itu paling dia pegang light patient pasien yang gak terlalu banyak ordernya 1 atau maksimum 2 dia untuk tim leader karena dia nanti harus hubungi dokter dan lain sebagainya itu itu jadi kalau member berarti mostly dia harus pegang pasien 4 sampai 5 pasien kalau battery dan semuanya ya harus dimandikan semuanya jadi kita bekerja itu kemudian kita nyiapkan obatnya jadi list obat di treatment sheet tadi itu misalnya tadi obat hypertension itu apa tadi obat itu jadi kita siapkan itu setelah itu nanti kita sebelum kita kasih ke pasien pasien itu ada ID bandnya ID bracelet ya di setiap pasien ketika dia masuk pertama kali transfer dari IR masuk ke ruangan tadi itu diantara tugasnya perawat selanjutnya vital sign tadi cek vital sign dia harus pasang ID band ID bracelet jadi namanya pasien terus ID nomornya itu hospital nomor kalau ada ditulis disitu nama lengkapnya pasien jadi kita nanti datang ke pasien untuk membagikan obat bawa obatnya bawa treatment sheetnya clarify dengan pasien mister selamat assalamualaikum misalnya good morning gitu ya i want to give your medication may i check your may i know what's your name tanya pasiennya juga terus compare dengan ID braceletnya nama pasien disitu karena mostly Arabic people it is name is similar name so many names mis Muhammad ahmad but only family name family member name it is so many so supaya gak confused kita gak ketertukar pasien maka kita cek dengan ID band yang ada sebelum kasih obatnya kalau betul sesuai dengan nama pasien dan dia sebutkan nama pasien itu baru kita kasih obatnya itu ya kasih obat habis itu kita mulai documentation nursing nursing documentation ya some of other hospital tapi mostly nanti quiet itu sudah akan pakai computerized semuanya tapi sampai sekarang masih ada tulis-menulis tulis-menulis dokumentasi ada formnya udah kita menulis ya tadi saya udah siapkan ini sebenarnya itu contoh misalnya kita tulis nurses note tulisnya itu di form nurses note misalnya itu receive patient bedridden conscious oriented misalnya begitu ya on room air misalnya seperti itu atau dia with oxygen 2 liter via nasal prong misalnya seperti itu kita nulisnya itu tulis seperti itu setelah itu udah nanti kita akan mengikuti dokter order nanti setelah itu dokter itu rounds mereka udah ya kalau memang tadi hanya pure patient-nya itu pasien medikal gak ada dengan departemen yang lain dia gak ada renal failure-nya gak ada COPD-nya seperti itu dari yang ada kolaborasi dengan case physician-nya jadi berarti kita ngikuti tunggu order ngikuti dokter rounds itu untuk order-nya apa nanti mereka akan tulis order order-nya di treatment sheet atau di doctor notes di file kita follow up tentang itu jadi important kita itu adalah don't forget about the nursing documentation yeah there is form some of hospital now in Kuwait it is nursing documentation it is inside computerized all in computerized only just typing in the computer but still some of hospital like in my world still we are writing with our hand for the patient for the nursing documentation like for example it is what is doctor order for example order it is tomorrow to do CBC RFD cellulite or blood collection tomorrow so we will give the blood request there is form for blood request we will give to the to the doctor that doctor write the order then we will complete the order gitu seperti itu sampai nanti selesai jadi kalau nanti ada pasien yang lainnya itu dia tadi ada renal philer atau si KD tadi chronic kidney disease tadi itu berarti harus ada nephro nanti nephro akan order lagi kita akan harus follow kalau dia ada sesak nafasnya mungkin nanti ada-ada dari test positionnya nanti dia order oke lakukan ABG atau VBG atau kita di Indonesia AGD ya analisa blood AGD ada gula 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 darah AGD itu apa anal 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 gas darah iya anal gas darah betul ABG disini misalnya ABG itu seperti itu misalnya ordernya jadi kita order seperti itu atau kadang dokter ada medication ini discontinue to start another medication misalnya seperti itu jadi kita review dokter order itu sampai selesai dinas kita jam 2 baru nanti setelah jam 2 itu datang yang dinas sore jam 2 sampai jam 10 malam akan endorse lagi gitu endorse lagi dari dinas pagi ke dinas sore jadi endorsementnya itu teman-teman semuanya masing-masing jadi team leader itu memonitor kalau ada yang kekurangannya itu team leader akan melengkapi tapi karena team leader itu gak mengikuti order dokter dari pagi sampai sore sampai siang tadi itu jadi kita yang akan jadi team leader itu hanya tahu mungkin endorsement yang dari malam yang dinas malam ke dinas pagi tadi itu jadi dia tahu itu karena dia nulis semuanya tapi apa ordernya dokter dari tadi jam 7 sampai jam 2 itu tanggung jawab kita yang megang pasien itu kita akan endorse ke next shift endorse misalnya pasien ini namanya siapa umurnya bapak nationality-nya berapa karena kita disini kan dari berbagai nationality oke endorsement we will start room 1 bed 1 misalnya begitu room 1 bed 1 Mr. Ahmad Faiz Alkandari misalnya gitu 55 years old quality patient with case of cva misalnya begitu oke for this patient today seen by Dr. Fulan order is started tablet this order to do blood collection tomorrow misalnya seperti itu itu order seperti itu kurang lebih endorsementnya itu di terakhir dinas kita nah seperti itu teman-teman semuanya kurang lebih hampir di setiap ward juga begitu tapi mostly di medical itu banyak endorse-nya karena nanti dari berbagai dokter yang lain juga consultation ke dokter yang lain kita juga harus mengendorsekan itu ke next shift seperti itu seperti itu Mas Tigno dan teman-teman semuanya kurang lebih gambarannya seperti itu nanti insya Allah kalau teman-teman bergabung disini pasti akan kita sama-sama akan diskusi barang-barang sebelum join di rumah sakit teman-teman PPNI Kuwait selalu ahlam-besahalan dengan teman-teman yang baru termasuk saya dulu baru datang di guest hostel itu di tempat penginapan sementara itu teman-teman PPNI datang memberikan apa namanya itu penjelasan tentang bekerja disini seperti apa begitu dan lain sebagainya Wallahualam seperti itu silahkan kalau ada yang mau nambahkan ini sudah banyak yang live lah ya insya Allah karena sudah malam juga silahkan langsung di-close aja kalau misalkan kita tidak ada lagi karena waktu sudah 10 malam WIB jadi langsung aja di-close baik baik teman-teman semuanya terima kasih atas kehadiran jadi terus salam dari ketua PPNI dan teman kami semuanya disini ya terima kasih mudah-mudahan ikhtiar teman-teman semuanya bisa dimudahkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan kami berharap bisa bergabung bersama kami di Kuwait untuk sama-sama kita bekerja di Ministry of Health Kuwait ya insya Allah terakhir ya dari saya sebelum ini semuanya selain sempurnakan ikhtiar kita ya untuk tadi menyiapkan untuk interview itu ya seperti yang saya sampaikan di awal pertama minta rido dan doa dari orang tua ya orang tua minta doanya dari orang tua apalagi orang tua kita itu pasti setiap pertigaan malamnya itu mereka bangun untuk bertahajud setiap pertiga malam dan doa saat itulah doa orang tua kita itu dikabulkan oleh Allah SWT maka bagi teman-teman yang masih ada kedua orang tuanya bahagiakan mereka saat ini begitu ya ya betul ID bracelet itu medical record ya medical record itu iya ya file nomor jadi apa apa namanya tadi itu mas ya nama pasien gitu lah nama pasien nama langkah pasien medical recordnya tadi itu sama nanti ada apa aja yang perlu diisi di ID bracelet itu ada ada ininya dari sini dari staff development unit itu nanti akan dikasih petunjuk apa aja yang perlu ditulis di ID bracelet itu gitu jadi sekali lagi itu jangan lupa berdoa ya bagi yang umat Islam ya berdoa lah melaksanakan sholat dengan baik berdoa kepada Allah SWT terutama rizki bertiga malam mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan apapun yang ditentukan oleh Allah nanti itulah rizki kita dan kita sebagai seorang yang beriman yang namanya takdir itu disitu ya takdir kita untuk bekerja di Kuwait walaupun aku sudah di interview kalau memang ditakdirkan untuk bekerja di Kuwait ya insya Allah bisa bergabung di Kuwait kalau memang Allah tidak menakdirkan walaupun sudah di interview dan kita jawabannya menurut kita itu bagus tapi Allah belum menakdirkan kita untuk bekerja di sini ya kita harus menerima takdir itu itu saja mungkin sebagai penutup dari saya ada istilah mahfuzot ya anak-anak pesantren itu ada mahfuzot namanya ini bukan hadis sebenarnya ada kita sudah sering mendengarnya itu menjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapati hasilnya demikian lebih kurangnya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan karena banyak berbicara juga banyak dosanya banyak mungkin banyak bohongnya dan lain sebagainya tapi mudah-mudahan ini semuanya adalah untuk memberikan motivasi buat kita semua ahlan-dosa terakhir sekali mudah-mudahan bisa bergabung di Kuwait kita sama-sama memakmurkan masjid Indonesia di Kuwait nanti di sini kita berkumpul bersama-sama Kuwait dari ujung ke ujung kita saling bisa kenal bisa saling ketemu kita berkumpul di masjid Indonesia di Kuwait insyaAllah lebih kurangnya mohon maaf saya terima kasih terima kasih Sampai jumpa insyaAllah ya selamat menikmati